Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam Balik lagi di channel Monkemon Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya Kali ini Monkemon lagi ada di kota Lipocikarang Sekarang Monkemon akan bawa kalian jalan-jalan Silahkan mengenai perumahan dan area komersial di Lipocikarang Seperti apa sih? Kita lihat ya Monkemon akan bawa kalian jalan-jalan melihat salah satu klaster di Lipocikarang Ini adalah klaster di Taman Simpruk Yang letaknya berada tepat di belakang Hotel Harper Cikarang Klaster ini wilayahnya terdiri dari beberapa sub-klaster Seperti klaster Summer Bliss dan juga klaster lainnya ya Bisa dibilang klaster ini masih banyak yang kosong Jadi ada banyak tanah kafling yang masih belum berpenghuni Jadi gak heran kalau rumah-rumah di klaster ini bentuknya tidak seragam Karena yang membangun adalah pribadi masing-masing dari owner kafling tersebut Untuk rumah yang berada di kanan-kiri jalan utama Rumahnya berukuran cukup besar Luas tanahnya bisa dibilang di atas 300 meter persegi ke atas Nah masuk ke dalam Kalian akan menemukan rumah-rumah yang ukurannya tentunya lebih kecil Daripada rumah-rumah yang berada di jalan akses utama Di kawasan Lipocikarang ini banyak terdapat ekspat Terutama dari Jepang dan juga Korea Yang tinggal di area Lipocikarang Khususnya di klaster ini Gak heran banyak ekspatriat yang tinggal di kawasan ini Karena kondisi klasternya yang nyaman dan juga tenang Di Lipocikarang sendiri terdapat fasilitas air bersih Yang berasal dari water treatment plan mereka sendiri Jadi tidak perlu khawatir airnya mati Dari sini kita juga bisa melihat progres pembangunan Meikarta Kita bisa lihat ada beberapa gedung dengan tower krennya Di kawasan Lipocikarang sendiri terdapat banyak hotel Salah satunya adalah Hotel Harper Cikarang Ada juga Hotel Sahid Jaya Hotel Ayola Dan juga Service Apartment Yang bernuansakan Jepang Seperti Hotel Aksia Palm Springs Dan juga lainnya Yang sedang kalian lihat saat ini adalah Komersial Area Distrik 1 Meikarta Beberapa tenang yang sudah bergabung Antara lain ada Solaria Imperial Kitchen Max Coffee Kopi Kenangan Dan juga High Fresh Masih banyak lagi tenang-tenang yang lain Kalau kalian penasaran Kalian bisa langsung datang Untuk sekedar cuci mata Ataupun makan-makan di sini Kawasan Lipocikarang ini Berada di area Exit Toll Kilometer 34 Toll Jakarta Cikampak Lipocikarang terkenal dengan Proyek terbarunya Yaitu Meikarta Yang sempat menjadi sorotan Para netizen Dan beberapa tahun silam Nah kalian Tertarik untuk beli rumah Di kawasan Lipocikarang Ikutin terus video ini ya Oke guys kita lanjut ya Monkemon akan coba Bawa kalian jalan-jalan Melihat area Lipocikarang Terutama di jalan utamanya Akan ada beberapa Area komersial Dan juga tenang-tenang Yang menarik untuk kalian lihat di sini Berbicara mengenai kawasan industri Lipocikarang juga memiliki Kawasan industri sendiri Di antaranya adalah Kawasan industri Delta Silikon Ada juga kawasan industri Hyundai Dan juga Ejip Banyak pabrik-pabrik besar Yang berdomisili di kawasan-kawasan ini Lipocikarang bisa dibilang Merupakan kota terlengkap Di Timur Jakarta Yang juga berkembang pesat Kawasannya asri Dan juga berfasilitas lengkap Kalian bisa menemukan hampir semua dealer mobil di sini Mulai dari Mazda Suzuki Toyota Rehatsu Wuling Dan lain sebagainya Untuk fasilitas kesehatan Banyak sekali rumah sakit yang berdiri di kawasan Lipocikarang ini Di antaranya adalah rumah sakit Siloam Hosana Permata keluarga Dan juga Omni Berbicara mengenai akses Kawasan Lipocikarang ini bisa dibilang sangat strategis Kawasan ini diapit oleh beberapa pintu tol Jadi kalian bisa menuju ke kawasan Lipocikarang Melalui lebih dari dua pintu tol Tol yang digunakan tentu saja adalah Tol Jakarta Cikampek Dan exit tolnya adalah Exit tol 31 Cikarang Barat Exit tol 34 Cibatu atau Mekarta Dan exit tol 37 Delta Mas Nah exit tol 34 ini adalah Exit tol yang langsung dimiliki oleh Lipo Jadi aksesnya langsung ke Mekarta dan Orange County Lipo Bagi kalian perantauan dan kebetulan bekerja di kawasan Lipocikarang Tentunya kalian membutuhkan yang namanya kos-kosan Di kawasan Lipocikarang ini ada beberapa kluster Yang tentu saja menyewakan rumahnya Untuk dijadikan sebagai rumah kos Start harganya bisa dibilang mulai dari harga 1 jutaan ya Dan mayoritas semuanya sudah kamar ber AC Jadi sebenarnya kalian tidak perlu bingung untuk mencari rumah indekos Untuk kalian khususnya para perantauan Sebagai tambahan informasi Perlu kalian perhatikan bahwa di kawasan Lipocikarang ini Pedagang kaki lima yang berada di Trotoar sangat dilarang Mereka hanya ditempatkan dan harus menyewa tempat khusus di Pujasera Yang berada di Ruko-Ruko tertentu Sekian dulu video Monkemon kali ini Terima kasih sudah menonton ya Dukung terus channel Monkemon Dengan like, komen di bawah dan juga subscribe Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian semua ya Terima kasih dan dadah